Pada video kita kali ini, saya akan menyalakan lampu LED Ya, ini LED RC Emergency Ataupun LED Emergency yang sudah rusak ini Dengan menggunakan HP Android Nah, kayak apa caranya ide kreatif ini Bagaimana cara menyalakan ini semua Prosesnya itu bagaimana, rangkaiannya itu bagaimana Kita simak video berikut ini Kita lanjut di videonya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Ketemu lagi dulu ya di channel kita di Galang Elektrik Salah satu akun Youtube Jual Beli Informasi dan Tutori Oke, pada segmen video kita kali ini Ini adalah salah satu eksperimen juga ya Ini kita itu memiliki lampu LED Emergency Ya, kemarin itu kita membuat lampu LED Emergency ini Menyala dengan 24 jam non-stop Tanpa dimatikan itu masih bisa menyala Nah, pada segmen video kita kali ini Ini adalah salah satu ide kreatif ya Masalahnya ini saya bilang salah satu Karena apa? Masih banyak video-video tutorial kita nanti Membuat ide kreatif dari LED AC Emergency kayak gini Nah, ini saya nggak menggunakan yang baru ini Saya menggunakan yang bekas saja Kita nanti, nah ini Ini mereknya Abel-Abal ya Kalau Abel-Abal itu PCB-nya kayak gini Kayak PCB-PCB yang di pasaran gitu Ini bisa digunakan Dan ini bisa digunakan Yang ini pun juga bisa digunakan Dan ide kreatif ini nanti Kita menyalakan lampu emergency ini Dengan menggunakan HP Android Nah, kita menggunakan Untuk menyalakan lampu emergency-nya Dengan menggunakan HP kayak gini ya Ini pasti ide yang sangat luar biasa ya Ini nanti bisa ditirukan semua orang Dan cara pembuatannya ini pun nanti Saya kira semua orang pasti bisa menirukan Karena apa? Triknya tidak terlalu rumit Tidak merakit lampu Satu-satu-satu gitu ya Tidak merakit lampu ini Ini diprotolin Terus digabung-gabungin Itu enggak Jadi kalau menggunakan LED emergency itu Mudah banget dimengerti Dan saya jamin Semua orang kalau melihat video ini Bisa melakukannya Dan bisa menirukannya Oke, langsung saja Kita langsung bereksperimen dan bertutorial Bagaimana caranya Oke, ini yang pertama Ini ada lampu Ini kemarin yang sudah saya bungkar ya Saya bungkar Dan ini kebetulan Dalamannya itu Menggunakan LED AC emergency kayak gini Nah, ini posisinya Kemarin itu ada konsulating Dan yang bagian AC-nya sini Yang bagian AC LED emergency itu terdiri dari dua bagian ya Yang sini itu bagian AC Dari PLN-nya Dan yang sini itu bagian di lampunya Di lampu bagian DC-nya Nah Untuk menyalakan ini dengan menggunakan HP Android Itu tidak perlu merubah banyak ya Nah Kayak apa Nah, disimak terus pokoknya ya Disimak terus Nah, ini saya coba dulu Ini posisinya mati ya Mati posisinya Posisinya itu mati Kalau ini sudah menyala ya Ini sudah menyala Ini sudah menyala Ini yang kita akan jadikan project ya Ini nanti saya akan menyalakan dengan menggunakan HP Android Nah, prosesnya bagaimana? Setelah kita bungkar yang bagian sini Kita bungkar bagian sininya dulu Oke Saya bungkar di bagian thread-nya sini Bungkarnya tetap kayak gini Cara mencongkelnya Ih, ini sudah lepas kayak gini Ini masih ada baterainya ya Ini masih ada baterainya Saya bungkar Nah, ini masih ada rangkaian baterainya sini Kemungkinan baterainya ini pun juga sudah swag ya Tidak usah beli Tidak usah dipakai Kita pakai yang ininya saja Nah, ini Ini sudah saya putuskan Di bagian baterai sini Nah, ini kebetulan juga ada soketnya di bagian sini Bagian DC-nya sini ya Nah, ini Ini ada polaritasnya Bagian min dan bagian plus Nah, ini kalau di lampu emergency yang kita punya ya Itu ada tandanya Yang sini itu plus Yang sini itu min Ya Kalau ini kebetulan sudah ada soketnya bagian sini Ini sudah ada soketnya sini Jadi, kalau ada soketnya kayak gini Itu mudah untuk memprediksinya Dan menantapkannya Kalaupun tidak ada soketnya sini Kita bisa mensoldier kabelnya di sini dan di sini Dan min dan plusnya ya Oke Eksekusi yang kedua ya Yaitu yang kita butuhkan Nah, ini Ini Nah, ini yang bagian di AC-nya ya Yang bagian di AC-nya sini Ini ada kapasitor sini Ya, ini ada kapasitor di bagian sini Nah, kapasitor ini tidak usah kita buang Ini dibuang pun juga bisa Terus ini bagian di AC ya Langkah yang pertama Kita tempelin ini Kita tempuin gini ya Nah, kita konsletin Nah, ini Di bagian sini Nah, ini kita bisa lihat Ini Ini ada kapasitor sini Ini bagian emergency ya Ini bagian LED Ini bagian PLN PLN-nya itu menjalurnya Jalurnya itu ke sini Nah, ini kita konsletin gini aja Nah, kita konsletin gini aja Oke, kita solder ya Kita solder Biar lebih kuat ya Nah, ini Oke Kita gabungin Setelah itu kita putus Ini ada masih kabel yang tersisa Nah, kayak gini Oke, kalau sudah kayak gini Ya, kita siapin ya itu casingnya Casingnya juga tidak dibuang ya Nah, ini casingnya Ini casingnya sudah kosong ya Ini baterainya Tidak saya pakai Karena ini nanti kita menggunakan HP Android Untuk menyalakannya Nah, di bagian sini Nah, sini Di bagian sini Ini kita bisa lepas ya Ini bagian putih-putih ini Oke, saya skip videonya Ini saya lepas dulu Di bagian sininya Nah, ini sudah lepas kayak gini tulur Nah, ini sudah lepas kayak gini Nah, setelah itu Peralatan yang kita butuhkan lagi Yaitu Nah, ini nanti kita taruh di sini juga Nah, setelah itu kita butuhkan Yaitu kabel USB kayak gini Nah, ini kabel USB ya Kabel USB Jenisnya kayak gini Nah, ini Kebetulan ini sudah ada dua jalur ya Ini sudah tersambung kayak gini Ini tadi saya beli ya Saya beli baru ini tadi Cuma 2.000 perak tulur Di kontor sebelah 2.000 perak ini harganya Nah, setelah itu Kita rakit di sini ya Ini kabelnya Ini LED AC-nya Ini LED AC-nya Kita simpan dulu di sini Kita taruh di sini dulu Oke, setelah ini Kita masukin gini Kita masukin dulu Ini bagian sininya Nah, kayak gini Pokoknya ditiru saja Ini step by step-nya Nah, ini sudah kayak gini Yus Ini mantep ya Ini apa ini? Yus Oke, setelah itu kita lem dulu ya Kita lem di bagian Bread-nya sini Bagian cup-nya sini Ini kita masukin gini Kita masukin kabelnya di dalam Nah Ini Kita masukin dulu gini Kita masukin dulu ya Kita masukin dulu ya Oke, kalau sudah terpasang kayak gini Ini udah dilem ya, kuat banget ya posisinya Nah, setelah itu Ini yang kabel dari USB-nya sini Nah, ini Nah, sebelah sini Nah, ini Ini tadi triknya Ya, saya ulangi lagi Di bagian-bagian Di bagian jalur PLN-nya Kita tempukin kayak gini Ya, kita solder gitu aja Nggak apa-apa Terus ini bagian soketnya ini Kita bisa cabut dulu Ya, kita bisa cabut dulu kayak gini Nah, setelah ini Nah, ini trik yang sangat mudah tulur ya Nah, ini Di bagian USB-nya sini Kita bisa gabungin ya Nah, ini ada polaritasnya Yang merah dan yang hitam Ya, ini yang merah ini Pertanda PLUS-nya ya Jangan sampai terbalik Ya, ini Yang bagian PLUS Kita sambungin aja Langsung gini aja Nggak usah pakai Cara-cara lain ya Jadi, kalau di tutorial-tutorial Sebelah itu Ada yang bikin Macem-macem lah Harus merakit LED-nya dulu Jadi, kalau kita menggunakan LED AC kayak gini Itu mudah banget Tinggal kita masukin kayak gini Nah, ini Kita bisa solatik dulu Biar tidak konsleting Bagian MIN dan PLUS-nya Lebih rapi Ya Jadi, nanti kalau mati lampu Waduh, nggak usah ribet-ribet Cari lilin lagi ya Atau cari Apa gitu Nah, setelah ini dulu Nah, ini kita Ini kita bisa tancapin lagi Di bagian soketnya Nah, ini kita tancapin gini aja Oke Ini Gini Ini, nggak ada apa-apanya ya Nah, ini Ini baliknya kayak gini Nah, ini emergency Luar biasa ini Wow, ide kreatif Ide kreatif Nah, setelah kayak gini Ini kita bisa kasih lem di sini ya Bisa kasih baut Nah, ini udah ada bautnya Saya kasih baut aja ya Biar kuat Ini nanti biar kuat Dan Nggak copot Oke Ini udah pasang Terpasang kayak gini ya Nah, sekarang kita bisa tutup Ini tutupnya ya Kita bisa pasang tutupnya Biar kayak lampu lagi Lampu emergency Dan ini nanti Nyalanya pakai HP Android Dulur Wih, mantep ini pastinya ya Ya, ini kita tutup Kayak gini Wih Nah, ini Wuh Apa ini Wih, ini pasti mantep banget ini Nah, setelah itu kita siapkan Yaitu HP-nya Nah, ini HP-nya kayak gini Nah, ini HP-nya Karena ini Ini masih kecil ya Ini bagian di chargernya HP sini Nah, kita butuh alat Yaitu OTG ya Nah, ini kecil mungil ini Ini OTG Ini tadi saya beli di Counter sebelah Itu cuma 5 ribu ya Ini ada yang 3 ribu juga Kalau di Shopee ya Di marketplace gitu Silahkan beli kayak gini Nah, ini Yang ini tuh micro USB Yang sini tuh USB-nya Yang gede ya Nah, kayak gini Oke, setelah itu kita tancapin langsung Di HP Android Nah, kalau HP Android-nya itu Apa itu? Kalau di HP Android-nya ini masih Ini menggunakan Samsung ya Samsung yang lama gitu ya Ini Kalau nanti ini Nggak koneksi Ini Ini Sini itu Nggak Nggak bisa connect Nanti bisa Di pengaturan ya Pasti kalau tutorial HP itu Ada tutorialin ya Di sini nanti ada Ada pengaturan di bagian sini Itu ada Keterangannya OTG on off gitu Ya, aktif dan enggaknya gitu Oke, karena ini HP Android-nya Masih menggunakan Win Apa itu? Android 10 Jadi Kalau ini ditancapin Otomatis Langsung bisa digunakan Nah, sekarang kita coba ya Jadi Ini nanti Cara penggunaannya ini Cukup mudah banget Dulur Cukup mudah banget Ini kita tinggal tempelin gini Kita tinggal masukin gini Nah, ini HP-nya ya Wah, ini udah nyala ini Terang banget Dulur Waduh, ini terang banget Dan mantep ini hasilnya Nah, ini Dulur Nah Dan HP-nya pun masih bisa digunakan Ya, seperti biasa Nggak apa-apa Dan ini dijamin awet ya Ini saya udah dicoba ya Ya, ini masih bisa digunakan HP-nya Nggak bermasalah di bagian HP Dan ini masih menyalah Dengan terang Terang banget ini ya Ini pastinya lebih mantep Jadi nanti Nah, kayak gini Uh, mantep ini Dulur Nah, ini Jadi Nah, inilah Salah satu ide kreatif Yaitu dengan menggunakan LED kayak gini Nah, ini anda Ini sampean semuanya Bisa berkreasi Lebih apa ya Lebih kreatif lagi Bagaimana cara penataannya Ini USB-nya sini Taruh di sini Atau taruh di sini Itu Itu Terserah ya Pokoknya Sistem kerjanya itu kayak gitu Jadi LED AC-nya itu Prosesnya kayak gitu Untuk membuat Jalur PL-nya harus di Konsletin Untuk membuat lampu emergency ini Jadi kalau udah jadi Bentuknya kayak gini Dulur Nanti kalau untuk menyalakannya Kita tinggal mencolokin kayak gini Wih Ini mantep banget ini Nah Jadi kalau lampu mati Di PLN ya Nanti kalau Listrik mati Di rumah kita Nggak usah takut-takut Cukup pakai HP kayak gini Wih Ya Oke Ini dijamin awet banget Baterainya juga Karena baterai HP ini Gede banget ya 5000 MAh ya Jadi 5A Wah ini mantep banget Cocok buat penerangan Ataupun cocok buat Di malam hari ya Kalau Menggunakan apa gitu Nah ini Nah oke Dulur Sampai disini Ini tutorial singkat Sedikit kreatif Dari kita Galang elektrik Nah Semoga video ini Membawa manfaatnya Oke Terima kasih yang sudah menonton Nanti ketemu lagi Di segmen video Berikutnya Terima kasih Matur Suun Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantep Selamat menikmati Terima kasih